Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan sampah di Kota Pekalongan melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan diantaranya dengan PT Pindad. Sampah di Kota Pekalongan yang masuk ke TPA de Gayo mencapai 140 ton yang mana apabila dibagi. Rata-rata penduduk setiap orang di Kota Pekalongan menghasilkan sampah sebanyak 0,4 kg per orang. Jumlah yang terus meningkat inilah yang membuat kapasitas zona pembuangan sampah di Kota Pekalongan semakin overload. Di TPA de Gayo sendiri terdapat tiga zona yang mana dua diantaranya telah ditutup karena sudah tidak dapat digunakan untuk menampung sampah. Sementara sisanya kini juga sudah semakin tinggi. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Artlan Junet juga menghimbau kepada segenap masyarakat Kota Pekalongan agar dapat memilah sampah di tingkat rumah tangga terlebih dahulu sebelum akhirnya dibuang agar dapat mengurangi jumlah sampah. 140 ton. Jadi kalau di 140 ton itu yang masuk ke TPA kita. Jadi kalau dihitung dari jumlah penduduk rata-rata, 0,4 kg satu orang itu menghasilkan sampah yang masuk. Nah ini akan terus kita kurangi, kita usahakan, dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan kami sama, dengan PT Bindad semuanya sudah kita lakukan mudah-mudahan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah itu juga meningkat kesadaran supaya memilah sampah. Kita sudah sonding dengan beberapa daerah, dengan kota-kota besar, dengan Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Mereka sudah sadar dalam memilah sampah dimulai dari rumah tangga. Nah ini yang penting, apapun program pemerintah, apapun, berapapun biaya yang dikeluarkan kalau tidak ada kerjasamanya dengan...